Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam Lama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Tedu Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 62, air 6-7. Firman Tuhan mengatakan, Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasuran di bumi. Sahabat Kristus, dulu suatu kota atau bangsa dibatasi oleh adanya suatu tembok yang besar. Di tembok itu ditugaskan beberapa orang penjaga atau pengintai. Tugas pengintai ini memastikan situasi kotanya tetap aman. Kalau Anda pernah melihat bangunan penjara atau lembaga pemasarakatan, bukankah ada penjaga yang bertugas di atas tembok penjagaan? Penjaga atau pengintai ini memastikan situasi di sekitarnya aman, dan tidak ada tahanan yang mencoba untuk melarikan diri. Tuhan menempatkan pengintai-pengintai untuk mengingatkan Tuhan kepada Sion. Artinya, pengintai-pengintai ini harus selalu siap-siaga, melihat kondisi yang ada di sekitarnya, dan membawa pada Tuhan untuk didoakan, supaya dibela, dan supaya Tuhan menolong bila bangsa itu sedang dalam kesulitan. Oleh karena itu, Furman Tuhan mengatakan, jangan kamu tinggal tenang, dan jangan buat Tuhan tinggal tenang. Artinya, kalau pengintai-pengintai ini tidak membawa bangsa ini dalam doa, diam-diam saja, cuek-cuek saja, maka Tuhan pun juga akan diam, tenang, dan menganggap semua aman. Betapa banyak kita menyadari bahwa bangsa ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Perhatikan, orang sudah tidak lagi menghargai pemerintah. Setiap ada demo, tuntutannya selalu presiden harus mundur. Setiap hari, pemberitaan yang beredar selalu tentang penistaan agama. Orang jadi begitu muda untuk emosi. Perkataan atau pernyataan yang keliru sedikit sudah dianggap penistakan agama, dan ujung-ujungnya adalah somasi yang berbuntut penjara. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Betapa banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan di media sosial, mereka saling serang hanya karena masalah uang atau bahkan karena melakukan tindakan asusilah. Di sisi lain, hamba Tuhan banyak membuat konten YouTube yang isinya hanya untuk mengatakan pengajaran hamba Tuhan yang di gereja itu salah dan sesat. Lalu yang benar siapa? Tentu dirinya sendiri. Kemudian dilapisi kalimat, saya hanya menyerang pengajarannya, bukan orangnya. Dan itu adalah kalimat pembenaran yang seringkali diucapkan. Padahal ketika menyerang pengajarannya, selalu diikuti dengan kata-kata yang sinis, remeh, menyindir, atau menjelekan pribadi hamba Tuhan yang diserang tersebut. Sahabat Kristus, saatnya kita membawa bangsa ini dalam doa. Hari-hari ini kami sedang menggerakkan lagi pasukan doa, yaitu dari teman-teman yang komitmen untuk berdoa bagi bangsa ini. Mereka bersedia mengisi jam-jam doa yang tersedia sesuai dengan komitmen mereka masing-masing. Ada yang pagi hari, ada yang siang, ada yang bahkan sore, juga tengah malam sekalipun. Pasukan doanya bukan berlatar belakang dari orang-orang hebat yang pelayanannya di gereja, tapi berlatar belakang orang-orang sederhana, yang tidak banyak mengerti teori doa, tapi mau menyediakan diri berdoa bagi bangsa ini. Kami rencanakan mengadakan pertemuan doa melalui Zoom pada tanggal 16 Mei mendatang. Kalau Anda ada waktu dan berkenan, mari gabung bersama kami. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita bawa bangsa ini dalam doa. Doakan kestabilan pemerintahan supaya selesai sampai akhir masa jabatan. Doakan supaya bangsa ini dijauhkan dari program kilafah yang sebenarnya sudah ditentang dan sudah tidak berlaku lagi di negara Arab Saudi sana. Doakan supaya tidak lagi ada orang-orang yang sembarangan berkomentar yang menyinggung iman orang lain. Doakan juga supaya Mbak-Mbak Tuhan berjalan dengan lurus, bertobat dari tindakan yang salah dan kembali pada panggilan pelayanan secara murni. Lalu bagaimana dengan masalah keuangan saya, Pak? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan kesehatan saya, Pak? Mungkin hal ini sering jadi alasan kita untuk tidak berdoa bagi bangsa ini. Mari, diselah Anda berdoa untuk pergumulan pribadi, sediakan hati dan waktu untuk berdoa supaya Tuhan membeli belas kasihan atas bangsa kita ini. Seringkali kita berkata, Pak, ini bukan lurusan saya. Ini bukan bagian saya. Ini bagiannya pendoa. Saya kan talentanya bukan pendoa. Mari, saatnya kita bersatu hati, berdoa untuk bangsa ini. Bergandeng tangan, memohon belas kasihan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem. Kata Yerusalem ini bisa berarti bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia. Sampai ia menegakkan Indonesia, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasuran di bumi. Kalau bangsa ini diberkati, percayalah, Anda dan saya pasti juga akan menikmatinya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sering firman pada pagi hari ini, yang boleh kami terima. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap kami, untuk berdoa bagi bangsa kami yang kami cintai, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kira-kira yang kau berbelas kasihan atas bangsa ini, kira-kira yang kau memulihkan bangsa ini, kira-kira yang kau meluputkan bangsa ini dari segala hukuman, dan dari segala malapetaka. Ampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh menyediakan hati, untuk berdoa di sela-sela pergumulan kami, setiap hari kami memberkati bangsa ini. Supaya Tuhan menyediakan belas kasihannya, menyediakan berkatnya, dan menyediakan pemeliharaannya atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini kami siap menjadi pendoa, siap menjadi pengintai, siap menjadi rumah doa. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menjadi pengintai, yang mendoakan bangsa ini, sepanjang hari dan sepanjang malam. Percayalah, Tuhan pun juga pasti memberkati kita. Salam dari saya, Jodh, dan Mijpah, dan Mijpah, dan Istri. Tetap setia sampai garis akhir, Tuhan Yesus memperkati.